Yo, ketemu lagi di OzLife Channel Seperti biasa, gue akan meng-custom toys Kali ini yang akan gue custom Blank toys bernama Muka tembok Muka tembok ini keluaran dari Museum of Toys Dan Branksec, ini kakinya bisa dilepas ya Badannya bisa diriin seperti ini Dan kakinya bisa dilepas Disini ada Branksec Dan Museum of Toys Dan gue masih dikasih kepercayaan Buat meng-custom Blank toys Keluaran dari Museum of Toys Dan Branksec Mereka collapse bareng buat ngeluarin Si muka tembok ini Literally muka tembok ya Dari kepala, badan, tembok dan langsung kaki Oke Pasti lo semua bertanya-tanya gue akan bikin apa Di muka tembok ini Gue akan meng-custom Jadi muka tembok ini menjadi Mandalorian and Baby Yoda Mungkin gue akan membuatnya lebih Tampilannya lebih kasual aja Oke Bagaimana gue akan meng-customnya Tetap stay tune Di Oslab Channel Bersama Muka Tembok Yo 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 Sebelum video gue mulai Alangka indahnya buat lo subscribe channel gue Biar gue terus bikin Video yang lebih kreatif lagi Subscribe itu gratis 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 Thanks yo Seperti biasa gue akan menyiapkan epoklay Ini adalah bahan yang akan gue gunakan A dan B A dan B Lalu gue akan menggabungkan kedua bahan ini Kita akan membentuknya Sebelum kering Lalu gue akan menambahkan kawat Sebagai tulang Dan menempelkannya di bagian tengah Si muka tembok Lalu gue menambahkan lilitan kawat lagi Agar ketika memposukkan Tulang ini lebih kuat Lalu menambahkan aluminium foil Agar lebih tebal Bagian-bagian tulang ini Lalu membentuk bagian badan dan kepala Oke Saatnya menambahkan epoklay Menyelimuti epoklay pada bagian-bagian tulang-tulang yang sudah dibentuk Lalu membuat lipatan-lipatan Kain Di sini Mandalorian Menggunakan hoodie Lalu Lalu menambahkan armor pada Sisi bagian lengan Dengan bahu Dan Armor lagi di bagian Sisi lainnya Lalu pada bagian tengahnya Menambah Membuat armor Mandalorian Mendetailkannya Pada bagian Pada bagian tengah Armor Menambah 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 Armor Amor bagian tangan Menambah 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 Lalu Menambah 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 membuat tangan lalu membuat helm mandalorian dan menghaluskannya lalu membentuk bagian wajah mandalorian dan detailkannya bentuk dengan epokl ini lumayan rungit ya karena kita harus dengan layar secara layar gitu jadi menunggu kering lalu membentuknya lalu menambah armor di bagian tangannya selesai saatnya pengamplasan karena helm si mandalorian ini looksnya harus halus ya halus dan shiny oke sekarang proses pembuatan si Baby Yoda menggunakan aluminium foil dan kawat sebagai tulangnya lalu menambahkan epoklay dan membentuk bagian wajah membuat tekstur dengan spawn lagi membuat bagian kuping mendetailkan kuping si Baby Yoda ya pipinya gua buat lebih cabai ya buat lukukan lukukan kepala bagian bib Yoda dan gulatan-gulatan kepala yang detailkannya kepala si Baby Yoda ini seperti klingan ya seperti bangsa klingan lalu lu membuat bagian badan bib Yoda dengan babel warp dan aluminium foil dan menambahkan epoklay langsung gua menambahkan tekstur sekarang menambahkan shawl bagian laher Bib Yoda warna yang selesai ya menambahkan sk deadlines sementara ya untuk Tropo Renangnya gua tambahkan aluminum foil langsung gua membentuk epoklay di bagian lengan tangannya cukup pendek ya di biode karena kesannya harus terlihat imut dan mengemaskan mendetailkan bagian dengan memposisikan ketika digenam oleh mendorio perutnya kurang besar harus gua tambahkan dengan epoklay dan membentuk guratan-guratan baju dari di biode mendetailkan bulu-bulu bagian baju di biode yang menemukan kaki Oke sudah diposokkan sangat sesuai sekali sekarang gua akan ngebuat topi santa jadi mendelirkan dan di biode ini sedang meraihkan Natal ya oke gua membentuknya dengan aluminium foil gua menambahkan epoklay dan membentuk topi santa menyesuaikannya lagi tinggal membentukkan mendetailkannya dan membuat detail bulu-bulu selesai Oke sudah selesai dua topi untuk bibioda dan mandalaria tinggal dipakai oke sudah cukup pas kemudian gua menggunakan base warna hitam dulu black begitu juga dengan babyoda lalu dimulai dengan warna hijau untuk bagian kulit babyoda hijau hijau lalu bagian tangan dan kaki lalu bagian shawl lalu bagian kocen lalu menambahkan hijau muda lagi ke bagian wajah babyoda dan mengejarakan warna putih oke nambahkan warna sedikit warna kulit untuk bagian kuping babyoda sekarang gua akan membuat masking untuk pewarnaan si mandalaria oke selesai masingnya saatnya penyemprotan gua menggunakan silver metallic untuk armor mandalaria membuka masking setelah kering masing sudah terbuka saatnya pengencetan bagian hoodie mandalaria aku menggunakan warna merah maru nih disini terlalu terlihat terang sebenernya merah maru nya itu lebih agak gelap ya lalu menambahkan warna hitam pada bagian helm mandalarian dan mau warna hitam pada bagian jari dan leher jadi kulitnya seperti kulit manusia tapi agak lebih kuning menambahkan bahkan apple clay untuk dijadikan portal jadi portal jadi si mandalarian dan babyoda ini melewati portal yang dinding tembok dinding si muka tembok ya oke oke mendetailkan bagian portal seperti api gitu ya selesai selesai saatnya gua mengwarnai tembok muka tembok dengan warna coklat batak sekarang gua akan membuat masking untuk mewarnai portal si mandalarian saatnya penyemprotan menggunakan putih dan biru blue portal selesai langsung saja dibuka maskingnya langsung saja dibuka maskingnya lalu gua mau warnai bagian kaki saya buka tembok ya saya buka tembok ya warna merah putih lalu mau warnai topi santa ada dua topi santa ya selesai saatnya gua membuat signature gua di bagian muka tembok full skill yo selesai juga babyoda gua dengan mandalarian yang menembus muka tembok dengan portalnya yang biru mereka siap mangkal di event icefest buat temen temen yang mau menyambangi event icefest bisa langsung dateng ke sbsd itu tanggal 19 sampai tanggal 29 lu bisa lihat karya karya temen temen seniman seniman lokal bisa keren keren banget sehat sehat semangat semangat support terus lokal produk jangan lupa subscribe like plus komen gua butuh banget komen komen kalian yang positif negatif buat masukan gua oke ini gua udah nyiapin topinya topi santa baru dia digendong dengan si mandalarian oke merry christmas and happy new year happy holy day sampai ketemu di hostlabs channel berikutnya selamat menikmati 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 terim證